Intro Hai Vlovers, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Rudy Koyerudin di Galeri Rasa Channel Seperti biasa akan menampilkan resep-resep yang simple, mudah, tapi rasanya harus betul-betul enak Semudah apapun, masakan itu selalu ada gini-nya Dalam arti kata, ada rahasianya bagaimana cara membuatnya menjadi enak Nah, dengan bahan dasar bihun, kita akan memasak bihun goreng rumah tangga Tapi saya akan memberikan satu tips mungkin cara pembuatannya Kemudian juga bahan-bahan yang dipergunakan, itu menjadi agak sedikit beda dan lebih mudah jadinya Hampir semua orang pasti ada bahan-bahan ini di sekitar kita dan sangat mudah dicari Langsung saja saya akan memasak, yaitu bihun goreng rumah tangga Nah, ini saya akan campurkan dulu supaya kita tidak terlalu bingung ya Jadi, bihunnya ini kita akan campur dengan kecap ya Supaya tidak terlalu panjang, saya lebih suka kalau digunting Jadi nanti waktu dimasak itu dia bisa menyerap bumbu dengan baik ya Tapi kalau terlalu pendek pun nanti jadinya bukan mie ya Atau masuk golongan mie maksudnya Kemudian saya akan beri kecapnya langsung di sini Nah, pasti ada pertanyaan Mas Dudie, kok beda ya? Biasanya kalau masukin kecap langsung di dalam minyak goreng Toh, nanti bihunnya ini akan kita masak sampai mempunyai aroma bihunnya tergoreng Membuat nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, soun goreng itu harus keluar aroma dari khas tersebut Seperti nasinya tergoreng dengan baik, bihunnya tergoreng dengan baik Oke, nah ini kita campur rata ya Ini salah satu tips juga dari saya supaya nanti filoper sekalian tidak bingung untuk mengolahnya Dan dia semakin rata bihunnya dengan kecap Biasanya kalau kita langsung di penggorengan itu takutnya tidak rata Nah, ini sudah mulai kita bisa memasaknya ya Oke, kita sisikan Panaskan dulu Nah, panci yang saya pergunakan adalah cooking set V709 Nanti lengketnya sangat baik ya Kemudian terdiri dari wok yang saya pergunakan Ada fry pan yang sebelahnya seperti ini Kemudian ada kukusan berikut pancinya karena ini terpisah ya Seperti ini Kemudian ada panci dengan gagang seperti ini Yang saya pergunakan ini ada warna ungu Ada yang warna pink, juga ada yang warna merah Jadi disesuaikan dengan keinginan ya untuk warnanya Dan ini ada bonus lagi, ada tutupnya bisa ke dua tempat ya Terus kemudian ini ada saringan untuk mengangkat gorengan-gorengan Supaya tidak usah meniriskan dengan alat lagi Karena saya ini menggoreng, ini saya angkat dulu Saya masukkan minyak goreng sekarang ya Nah, ini kita biarkan Kita mulai memasaknya Kalau bihun nasi goreng saya suka dengan api yang besar ya Karena aromanya langsung keluar dengan baik Saya siapkan alat memasaknya Langsung kita tumis Ya Nah, ini numisnya harus kekuningan ya Ini kalau misalkan terasa kebesaran Habis digeprek juga bisa dicincang lagi sedikit jika tidak apa-apa Ini sudah kuning, masukkan telur Orak-ariknya jangan terlampau kecil ya Kalau buat nasi goreng sama dihuri Agak pelan-pelan aja Sekarang kita akan masukkan Kecap-kecapannya ini harus kena dengan minyak goreng Pertama, ada saus tiram Ini boleh dipakai, boleh enggak ya Atau di-skip aja Kecap asin juga harus kena dengan minyak goreng Biar dia mendidih Nah, kalau dia sudah kena minyak goreng Aromanya lebih enak nih ya Oke, kita aduk Kita masukkan basonya Aduk lagi sampai yang harum basonya Ini betul-betul rumah tangga ya Oke Kemudian kita akan tambahkan garam dan gula Garam Gula pasir Aduk dulu sesaat Baru kita masukkan air, kaldu, dan lada ya Ini sudah larut Kita masukkan airnya Nah, air ini kok bikin bigut pakai air Supaya bawang putihnya yang sudah harum tadi Pecah kembali aromanya Nah, ini saatnya masukkan lada Kemudian bubuk kaldu Ini kalau enggak ada, enggak apa-apa Paduan antara garam dan gula sudah cukup gurih Dan cukup bagus ya Aduk lagi sebentar sampai kadar airnya hilang ya Nah, tapi telurnya sudah enak nih dan gede-gede ya Oke, kita masukkan bihun Sama nanti sebentar lagi kita masukkan sayurannya terakhir ya Sampai bihunnya mengeluarkan aroma dulu Nah, seperti ini Apinya tetap dengan api besar ya Nah, kalau seperti ini diangkat Ini aromanya hanya aroma kecapnya mentah seperti itu Tapi kalau kita biarkan sampai bihunnya itu ada aroma tergoreng Itu enak sekali ya Kalau sudah tercium aroma bihun yang tergoreng Baru kita masukkan sayurnya ya Sayurnya juga sebetulnya bisa selera sih Apa saja termasuk sawi putih, sawi hijau Kemudian kot, toge juga boleh apa saja ya Nah, filofer sekalian Kalau kita menggunakan bihun beras itu sangat berhati-hati ya Jadi, kita mengaduknya juga tidak boleh terlalu mau seperti saya ini Tapi saya menggunakan bihun jagung Jadi dia agak sedikit kuat ya Tapi kalau bihun beras itu gampang patah-patah Jadi biarkan sekali lagi diadul Bolat-balik seperti itu Sampai mengeluarkan aroma bihun yang tergoreng Baru kita bisa masukkan sayuran Kita aduk sebentar Sudah cukup untuk disajikan Ini kalau kebanyakan ibu-ibu biasanya sudah diangkat ya Tapi menurut saya ya Ini aroma yang tergorengnya belum keluar dengan baik ya Nah, ini warna kecapnya rata ya Sedikit lagi Karena saya belum mendapatkan aroma bihun yang tergorengnya ya Tapi saya sudah bisa taruh sayurannya di atas seperti ini Sambil saya siapkan piring hidangnya ya Nah, ini bihunnya sudah mulai tercium aroma tergorengnya Kita boleh bolak-bolak sekarang Tuh, enaknya kita menggunakan cooking set V709 Ini tidak lengket sama sekali Dan aromanya bisa keluar dengan baik juga ya Aromanya sudah mulai keluar nih Kalau saya, sayurannya tidak terlampau lama Saya, saya suka yang crunchy Ini sudah selesai dan siap untuk kita hidangkan Ya, sudah siap untuk kita hidangkan Ini aroma bihun yang tergorengnya juga sudah keluar dengan baik Ya, karena kita minyak bawang itu sebetulnya untuk mempermudah dia memasak aja Tapi kalau kita sudah menggunakan bawang putih Itu minyaknya malah lebih keluar dan lebih bagus Tapi kalau untuk kita jual Kecepatan waktu kan sangat dibutuhkan Kita perlu lagi membuat minyak bawang Atau cem-ceman bawang seperti itu ya Oke, ini sisanya saya masukkan Ini piringnya adalah internifini Ya, jadi motif terbaru dari Vicenza Ini melambangkan keabadian cinta Ini saya akan sajikan dengan kerupuk Pakai acar juga boleh Wah, ini enak nih Cabai rawit biasanya Oke, fillovers Ini sudah selesai Simple, sederhana Dan mungkin kalau fillovers membuat sendiri di rumah Tidak sampai 7-10 menit ya Ini sangat cepat Tidak hanya sekedar simple loh Ini sudah pasti enak sekali Walaupun rasanya rumah tangga Tapi tetap mempunyai cinta rasa yang mewah Oh, jangan lupa di-like, komen Dan juga di-subscribe ya, fillovers Klik juga tombol loncengnya Supaya fillovers semua tahu Menu terbaru dan terupdate dari kita Galerasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Sampai jumpa Dadah